Dari Nabi Isa AS, seperti sebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam ikhidat oleh ilmi al-amal, beliau mengingatkan bahwa diantara ulama-ulama saja ada yang berdusta. Tapi jangan saya pahami bahwa saya mengatakan ulama berdusta semua, jangan saya paham. Ini kadang-kadang itu berperan juga. Di antara yang berilmu itu ada yang berdusta. Ada. Dan kita bisa membuktikannya dengan karya-karya mereka. Karena di antara obrawi hadis itu ada yang hafiz tetapi kazab. Ada. Ada yang masya Allah hafalannya kuat, ilmunya bagus, penguasaannya tapi mazabnya melenceng. Ada. Sehingga membuat dia berdusta karena membela mazabnya itu. Ada. Maka tiati dengan yang melakukan dusta. Ya semoga yang dusta itu Allah ampuni dan mau bertobat. Dan kita yang mendengar hal yang sudah jelas-jelas. Di depan mata kita buka TV channel. Atau kan sering nonton TV atau di Youtube. Nah jangan buka yang fitnah-fitnah itu. Sebab ada juga video dari Malaysia saya lihat dibuatkan foto si Muhammad bin Wahab dengan Kisinger dan sebagainya. Padahal itu adalah foto Syarif Hussein. Kita yang tidak kenal si Muhammad bin Walul Wahab. Tidak kenal dengan Malik Abdul Aziz. Akhirnya percaya langsung karena narasinya seperti itu adalah narasi fitnah. Bahkan tidak sedikit profesor-profesor dokter yang saya ketahui terpengaruh oleh video itu. Karena mereka tidak punya dokumentasi yang valid tentang itu. Setelah diperiksa ternyata itu fotonya Syarif Hussein penguasa Mekah dulu yang berafiliasi ke Turki Usmani. Minta bantuan orang Inggris untuk melawan Wahabi. Tapi diputarbalikan menjadi itu foto Syarif Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi untuk menghancurkan Turki Usmani. Nah yang tidak punya dokumentasi yang tahu, yang tahu, ahli dalam menentukan pun dia, tidak tahu. Akhirnya ini yang menyebar fitnah seperti ini. Terima kasih telah menonton!